Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali nama Kurya Hayati Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua Terkait dengan ruang guru Jadi ada yang nanya nih sama aku Solusi lulus administrasi kerja ruang guru Yang nanya tuh Fitri Kak Mau nanya, gimana cara masukin transkip nilai Atau ijazah Assalamualaikum Sertifikat pendukung Ke link karir ruang guru Atau hanya masukin CV Jadi kalau yang aku tahu itu Sebenarnya cuma masukin CV aja Kalau misalnya memang diminta untuk ijazah Ataupun transkip nilai Itu nanti akan diminta terlebih Lebih lanjut lagi Tapi yang aku tahu itu biasanya Teman-teman itu melihat CV-nya Di dalam CV itu nanti akan kamu Kasih tahu, akan kamu beritahu kan Semua tentang biodata diri kamu Termasuk ijazah Termasuk kamu lulusan dari mana Tahun-teman tahun berapa Dan keterampilan Keahlian yang kamu miliki Jadi memang buat CV Yang menarik juga boleh Sekarang itu teman-teman Di ruang guru itu Kemarin pernah ikut rekrutmen Itu teman-temannya Buat CV-nya itu menarik-menarik semua Tapi kalau misalnya CV aku Itu yang sederhana Mungkin nanti bisa aku Kasih tahu sama teman-teman semua CV yang sederhana yang punya aku Dan disitu banyak juga Apa ya Satu lembar doang gitu Dan ya seperti itu CV-nya Yang penting Karena memang yang di-upload itu Cuma CV doang Karena memang cuma satu Jadi gak bisa dimasukkan Ijazah atau yang lain-lain Sebagai pendukung Seperti itu Mungkin itu aja yang bisa Sampaikan Kalau ada lebihnya mohon maaf Jadi ikutin aja Apa yang diminta di rules Rekrutmen itu Kalau misalnya gak ada Yaudah Kamu buat CV-nya doang Tapi kamu buat bagus dan menarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh